Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Deus Project, channel yang membagikan news entertainment dan hiburan. Kali ini kita akan membagikan informasi dan hiburan dari negara Indonesia, teman-teman. Kalian ada beberapa yang viral minggu ini, yang pertama ini adalah mengenai, kita ambil dari beberapa media sosial yang lain, teman-teman. Ini adalah dari kisah penjual bakso dan miayam bernama Pak Suro nih, teman-teman. Di kota Klaten ini lumayan viral, jadi sorotan karena harganya yang dijual ini cuma Rp3.000 untuk miayam dan bakso. Meski murah, Pak Suro bisa menjual 300 porsi dalam sehari. Warung ini berlokasi di Jalan Raya Prabanan, Manis Ranggo, Kilometer 3, Kebondalem Lor, Kecamatan Prabanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Misalnya pernah menemukan warung yang mirip murahnya seperti ini, teman-teman, itu diparakan ya. Harga soto itu cukup matai cuma Rp2.500.000. Jadi teman-teman yang tinggal di Jakarta atau di kota-kota besar yang lain, sebenarnya banyak kuliner yang kalau kita nggak sengaja atau jeli ternyata banyak warung yang murah. Pengalaman Mr. Andre yang diparaan itu karena itu sebelahan sama pabrik ya, pabrik garment gitu. Itu jadi jalan menuju daerah gunung ya. Sedangkan ini yang berita dari Klaten ini, warung punya Pak Ciptawiono atau akrab dipanggil Pak Suro ini, persis di tepi Jalan Manis Ranggo, Prambanan, Klaten. Pak Suro mengaku tidak memiliki alasan khusus kenapa menjual mie ayam dengan harga yang sangat ekonomis. Kalau ditanya, dari beberapa sumber ini menjualnya Rp3.000 sudah lama sejak tahun Rp2.000 dan dapat untung. Usaha mie ayam bakso ini sudah dirintisnya sejak 1973. Dirinya mengaku bakso dengan Rp200 per mangkoknya pada waktu tahun 1973. Lalu mulai tahun 1983, dirinya menjual mie ayam seharga Rp300 perak. Menurutnya harga mie ayam yang ia jual sempat mengalami perbuahan sesuai dengan kondisi bahan baku, yaitu sempat naik ke harga Rp500, Rp1.000, Rp2.000 dan sejak tahun 2000, kurang lebih 20 tahun yang lalu, teman-teman, ini dijual Rp3.000 per mangkok. Menurutnya, merupaknya pandemi ini tidak mempengaruhi penjualannya, teman-teman, karena harganya memang masih sangat terjangkau, yaitu Rp3.000 perak. Jumlah itu bisa meningkat saat akhir pekan menjadi 30 kg yang habis terjual. Saat ini Pak Suro memiliki wajah barang warung mie ayam yang dikelola anak-anaknya. Itu berita yang pertama, teman-teman. Kita lanjut ke berita yang kedua, teman-teman. Yang viral-viral juga, nih teman-teman. Ini adalah dari kota... Yang kedua ini adalah dari YouTuber Harif Muhammad, teman-teman. Ini yang viral ya, beliho-nya berada di kota Jakarta ini ada kesiapan, siap menjadi nomor satu, nih teman-teman. Ya mari kita doakan aja, cita-cita dari teman-teman kita atau orang-orang yang ingin memberikan perbaikan buat negara kita Indonesia ini. Ini bisa diterima juga ya, teman-teman. Bisa mendapat jalan. Kita lanjut ke berita yang ketiga, yaitu... Ini adalah fakta-fakta mengenai emak-emak yang mengaku istri jaksa dan menantang petugas saat dilakukan razia di kota Aceh Tengah, tepatnya di Takengon, teman-teman. Jadi ini beberapa waktu yang lalu, tanggal 13 itu terjadi pada saat razia masker dan helm oleh kepolisian. Ini viral saat ditangkap itu seorang wanita yang disinyalir ternyata ini adalah seorang pemilik pusat laundry ya, teman-teman. Ini mengaku marah-marah dan sebelum ditangkap nih, teman-teman, mengaku istri seorang jaksa, tapi setelah diteliti hanyalah seorang advokat. Saat di razia, perempuan tersebut membawa masker, tapi hanya dikalungkan di lehernya, teman-teman. Jadi ini benar-benar tidak sesuai protokol kesehatan, karena hanya dikalungkan di leher. Karena tak memakai masker sesuai yang semestinya, petugas menegur perempuan tersebut. Bukannya segera memakai masker yang dibawanya, perempuan tersebut malah ngamuk, teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat videonya, ini orang sangat kasar sekali ya, teman-teman ya. Dan sangat keras ya, karena dengan suara yang sangat tinggi, hingga menantang petugas. Kepada petugas, perempuan itu mengaku istri seorang jaksa. Namun setelah diperiksa, suami dari mama ini ternyata bukan seorang jaksa, melainkan seorang advokat. Perempuan itu diketahui merupakan pemilik usaha laundry di Takengon, Acah Tengah. Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Trantip Sampol PP ya. Dari, dikotip dari beberapa sumber ya, teman-teman. Pengakuan suaminya saat datang ke lokasi, dia bekerja sebagai seorang advokat. Dalam video yang beredar, suami perempuan itu datang tanpa minta maaf kepada petugas. Setelah suami minta maaf kepada petugas dan menjelaskan bahwa dia bukan jaksa, perempuan tersebut juga meminta maaf. Meski telah meminta maaf, petugas tetap membawa perempuan tersebut ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah kejadian, langsung dibawa ke polisian bersama motor. Oke, next. Kita lanjut ke berita berikutnya, teman-teman. Berita berikutnya ini adalah, teman-teman, dari Medan. Kali ini, Mabes Polri membongkar percakapan grup WhatsApp dari aktivis kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Medan. Dan dalam percakapan grup WhatsApp tersebut, teman-teman, sejumlah pembahasan niat jahat yang menyebabkan kerusukan di Aksi Unjuk Rasa di Medan, teman-teman. Bahkan sejumlah percakapan ada yang mengatakan bahwa aksi rusuh harus dibuat seperti kerusukan yang terjadi tahun 1998. Sangat mengerikan. Bagaimana dengan pendapat, teman-teman? Silahkan komen di bawah. Oke, demikian berita-berita viral minggu-minggu ini, teman-teman. Jika teman-teman belum sempat mendengarkan berita ini, kita nanti sampaikan. Sampai jumpa di video-video yang lainnya dari warung Mr. Andre. Jika bertemu lagi, sampai jumpa dan dadah... Dadah... Jika bertemu lagi, sampai jumpa di video selanjutnya.